Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di kabar Jawa Tengah Prihatin dengan masyarakat kecil terdampak PPKM Komunitas Pesepeda Pit Lempit Semarang Inisiatif melakukan aksi sosial ngobor Atau ngontel borong warung Aksi ini bertujuan untuk saling membantu Di tengah pandemi COVID-19 Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Untuk menekan angka penyebaran COVID-19 Membuat masyarakat kecil terkena imbas Karena kehilangan sumber penghasilan Di tengah krisis tersebut Komunitas Pesepeda Sumarang Pit Lempit Sumarang Berinisiatif melakukan aksi kemanusiaan Bernama ngobor atau ngontel borong warung Kegiatan ini merupakan aksi memborong dagangan warung Yang terdampak PPKM dan membagikannya Kepada masyarakat yang membutuhkan Sasaran dari aksi ini adalah warung, pedagang keliling Serta pekerja jalanan seperti tukang becak Pengemudi ojek, penyapu jalan, dan lainnya Ketua Pit Lempit Semarang, Bowo, mengatakan Aksi kemanusiaan ini dilakukan untuk saling membantu Dan menguatkan di tengah pandemi seperti ini Terlebih kepada masyarakat kecil yang omsetnya menurun Ini program kita namanya ngobor, ngontel borong warung Jadi ini yang keempat Kemarin libur sehari, 4 ribet turut-turut Memang tujuhnya kita pengen berbagi kebahagiaan Dengan pedang-pedang UKM yang mungkin menurun omsetnya Karena PPKM daurat Nah kita berusaha untuk membantu dengan memborong warungnya Sampai hari ini macam-macam ya Ada yang senang, ada yang kaget Yang barusan ini Sate agak-agak mau marah gitu Jadi tapi semua welcome dan semua senang Siapa sih yang gak senang kalau dagangnya dilari sini Kita akan lakukan ini selama dananya ada Karena sumber pendana ini macam-macam ya Dari kita jualan merchandise, ada donasi langsung Ada penjualan helm bertanda tangan Pak Wali Kota Macam-macam apapun itu Semua kita usahakan untuk tetap memberikan ini Membantu, bahu-membahu Supaya kita semua bisa melewati pandemi ini Salah satu pedagang yang diborong dagangannya Mengaku senang dan bersyukur Karena sejauh ini omset penjualannya menurun drastis Sehingga adanya aksi ini bisa membantu Pendapatan saya turunnya 30 persen Turun 30? 3 per 4 persen Misalnya saya dapetnya gak 100 persen gitu loh Hilangin 75 persen Biasanya dapat berapa, bu? Ya biasanya dapat 100 juta Ini saya dapetnya 300, 400, sampai 500 itu udah mentok Itu menganu banget, mas Terasa banget? Terasa banget Saya seneng banget Itu alam jilah banget Itu rezeki buat saya Bawa juga berharap Kegiatan ini bisa terus berlanjut Serta membawa motivasi untuk komunitas lainnya Dapat ikut berbagi membantu masyarakat yang membutuhkan Andrea Fasafa melaporkan